Ini kamu pergi aja, daripada kamu cuma berdiri disini, gak ada gunanya Loh ini juga siapa ini? Pak, 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 pak aduh ini gugung kemana sih udah aku telepon padahal jam segini suruh ke rumah tapi kalau juga dateng-dateng dan ini penting banget hari ini karena aku mau keluar lagi aku butuh banget tuh laporannya dari gugung mau disampaikan ke bos gun kebiasaan kalau kerja gak pernah on time kata udah dia kalau bareng sama pekerja gimana disana terlalu aku percaya banget sama dia kok sekarang aku ragu begini ya mahu telat Bu soalnya masih isi bensin Bu ini agak apa-apa tapi kalau misal mau datang ke rumah sana kamu jangan telat ya gun kalau bisa diusahain apapun alasannya kamu gak boleh telat ya Iya siap kamu harus kasih contoh sama pekerja disana kamu gak kembali atasan disana jangan gitu dong ya baik bu ibu tenang aja oh iya itu udah sampai mana tuh rumahnya kalau masalah rumah itu bu itu 70% udah hampir selesai Bu kamu beneran iya 20% nya itu tinggal keramik sama dindingnya aja kayak gitu ya oke kamu kamu kalau bisa kalau ngasih laporan tuh sama fotonya ya Oh iya siap bu ntar saya foto ya dan hari ini ini yang punya rumah mau ngecek rumahnya sekarang Bu iya hari ini Oh hari ini ibu iya hari ini gimana kamu udah siap belum disana soalnya nih saya mau keluar dulu bentar udah siap nanti saya nyusul ke sana oh iya maksudnya keduluan yang punya rumah datang kesana jadi kamu bisa kelayani dengan baik ya Oh iya bu siap bu ibu tenang aja ibu gak akan kecewa kok memilih saya menjadi bandor ya gun satu percaya sama kamu percaya banget jadi tolong kamu jangan kecewain saya ya iya ibu tenang aja soalnya kan saya nggak tahu kamu kalau ketemu sama klien gimana saya belum pernah lihat kamu ketemu sama klien sebelumnya Oh jadi kali ini ini tolong maksimalin banget ya Iya bu Oh iya bu begini bu saya mau bilang ini sama ibu apa mohon maaf sebelumnya bu ini kan pemilik rumahnya akan minta rumahnya yang besar nah rumahnya besar udah bu Nah terus kalau rumah besar kan sedikit rumit kayak gitu bu masalah pilar dan sebagainya kayak gitu nah yang jadi masalahnya itu kan material sekarang itu harganya naik bu dan kemungkinan dananya udah menipis bu Oh jadi ini masalah dana Iya bu jadi masalah dana kamu tinggal bilang sama saya yang penting laporannya itu oh iya siap dan ini proyek pertama yang paling besar dari sebelum-sebelumnya kan soalnya ini kan yang mau belikan pengusaha besar pengusaha kayak jadi kita harus maksimalin banget Oke siap Bu kalau soal dana gampang berarti masalah pilar ini harus di dekorasi di dekorasi yang baik ya pokoknya baik banget saya percaya sama kamu punya gun saya saya eh ingin yang terbaik dari kamu pokoknya Oh iya siap Bu Oh iya Bu satu lagi Bu ini untuk masalah gerbang ini gerbang kan sekarang kan ada yang otomatis bu gerbang yang pakai remote itu Iya ya pakai ya gini ya gun saya kan percaya sama kamu Iya jadi kamu kan bukan anak pagang lagi kamu bisa lah ngatur di sana ya siap jadi ya buat kepuasan pelanggan kamu harus ngerjain di sana semuanya biar maksimal Oh iya kalau kamu butuh dana tinggal saya gitu loh Oh iya Bu soalnya kan gini Bu saya kan bertanya dulu sama ibu saya kan konfirmasi dulu takutnya ya kayak masalah gerbang atau pilar tuh milihnya yang biasa eh ternyata pokoknya yang bagus gun ya udah siap jadi intinya rumah ini yang istimewa gitu ya bener nggak papa semuanya mahal nggak apa-apa sama saya yang lagi yang beli juga orang kaya Oke siap dia siap biayain semuanya kok Oke siap udah ada lagi yang ditanyain Oh ya sudah cukup bu cukup kayak gitu ya udah saya sekarang langsung ke lapangan aja ya iya saya mau ngecek takutnya ada pekerja yang lele gitu ini bener udah udah nanti saya nyusul ke sana ya iya bu Oh iya bu kalau masalah tiba milik rumahnya datang ibu langsung ke firmasi dulu sama saya ya enggak nanti dia langsung ke sana gun Oh gitu ya udah gitu bu saya langsung ke sana aja mau kemana nih Mas Mas itu mau ajak kamu ke proyek rumah kita soalnya katanya itu apa sudah berjalan ini kurang lebih 70% kan selama ini kita nggak tahu perkembangan rumah kita itu gimana emangnya dimana ya sebetulnya dari sini kita tinggal belok kiri aja nanti rumahnya di sana kok di pinggir jalan Mas itu memang sengaja bangun rumah ini di tempat seperti ini karena Mas lihat suasananya juga sejuk itu dan Mas bangun rumah ini nantinya buat kamu ya kan bukan cuma buat saya Mas tapi kan buat kita berdua Iya tapi nanti cuma itu atas nama kamu jadi anggap aja ini hadiah pernikahan kita buat kamu dari Mas iya apalagi kan apa ya selama ini kamu nggak pernah nuntut apa-apa sama Mas kan bedalah sama wanita lain kalau wanita lain kan pengennya ini pengen itu sedangkan kamu kalau mbak kalau mas nggak ngasih kamu nggak akan mau bahkan kamu nggak pernah minta apa-apa sama Mas makanya aku nggak minta apa-apa aku cuma minta Mas itu tetap setia sama aku sampai nanti pokoknya Iya kalau masalah setia itu wajib apalagi kan Mas nikahin kamu karena kamu itu sudah menurut Mas adalah wanita yang tepat wanita yang sempurna Alhamdulillah Alhamdulillah itu jadi tinggal semoga aja sih nggak sama-sama lain Maksudnya nggak kayak semua-semua suami yang ketika dia sukses takutnya malah cari istri lagi Oh ya enggak lah apalagi kan susah senangnya Mas itu sama kamu masa iya ketika Mas sudah sukses Mas sudah punya segalanya Mas malah mau cari istri lain kan nggak mungkin iya dong harus kayak gitu tuh itu prinsip lelaki yang bertanggung jawab ada istrinya pokoknya harus tetap setia sama istrinya mau nggak mau suka dan duka kita harus selalu bersama oke iya apalagi biasanya yang ngomong seperti itu itu Mas setiap hari Mas itu sibuk kerja takutnya takutnya nih ya nanti ada laki-laki lain yang jauh lebih daripada Mas kamu malah tertarik ya nggak gitu dong jangan samain aku sama wanita lain ya enggak aku nggak sama-samain kamu sama wanita lain tapi kan aku cuma ya jaga-jaga aja tapi aku berpikir kalau kamu itu beda sama wanita lain apalagi kan dari awal kamu ya seperti itu apa yang Mas katakan tadi kamu nggak pernah nuntut apa-apa sama Mas jadi sekali lagi Mas mau ngucapin makasih dan rumah ini anggap hadiah untuk kamu ya sekali lagi aku makasih banget sudah menghadiah ini hadiah yang paling spesial menurut aku iya karena ya Mas fokus kerja aja dan aku fokus rumah terus rumah iya karena kan kalau misalkan kamu ada kesibukan apapun kamu bilang sama Mas dan Mas nggak akan ngelarang kamu yang penting kamu bilang apa misalkan kamu itu jenduh di rumah jadi kamu bilang aja sama Mas kamu pengen aktivitas apa pengen ya misalkan kamu mau bukan kerja sih sebenarnya mau buka usaha apapun kamu bilang sama Mas iya kayak sampingan lagi kan ya biar sama-sama sibuk dulu nggak harus cuma ya diem di rumah aja takutnya kamu jenduh di rumah jadi nggak ada aktivitas itu solusi yang paling bagus makanya tapi jangan sampai kamu itu kerja yang berat-berat karena Mas itu sudah bertanggung jawab untuk semua kebutuhan kamu biar Mas yang kerja kamu di rumah itu iya Mas juga harusnya kalau ada masalah apa-apa ngomong sama saya kan biar kita tuh ngelaluin bernya bareng-bareng apalagi apalagi kan sebelum kita nikah kita kan sudah sama-sama punya komitmen untuk saling jujur harus saling terbuka jadi kalau misalkan kita sudah jujur dari awal ke depannya kita akan terus jujur kalau kamu atau emas sudah bohong ya udah itu akan menjadi kebiasaan untuk kita ya mudah-mudahan buat kedepannya kita tetap bingungannya dengan baik ya udah nggak putus-putus yang kalau ada masalah ya harus selesain tapi nggak harus bingungannya juga yang selesain yang penting kita harus saling terbuka aja ya udah kalau gitu tanpa lama-lama lebih baik kita langsung sana aja biar kamu tahu sama aroma kita nanti Alhamdulillah kita sudah sampai nah ini dia rumah iya kamu kan belum pernah kesini jadi sengaja hari ini Mas ngajak kamu kesini biar tahu juga ini nantinya rumah yang akan kita tempati iya kan aku baru pertama kali kesini melihat rumah ini jadi kalau misalkan ada apa-apa yang kurang mungkin nanti di pojok sana di tempat mana apapun barang yang mau kamu taruh nanti kamu tinggal bilang aja sama tukangnya di dalam iya nanti kalau misalnya ada yang kurang bisa kamu sama tukang disini iya soalnya kepala tukangnya juga di dalam dan disini juga ada mandornya jadi misalkan tempatnya kurang ini kamu bilang aja ya soalnya nanti kan ini akan kita tempati dan rumah ini akan apas nama kamu sendiri jadi kalau misalkan gak sesuai sama kemauan kamu Mas juga kan gak enak iya Mas mudah-mudahan aku cocok sama rumah ini iya kamu kalau misalkan pengen lihat-lihat gak apa-apa lihat-lihat aja di dalam iya gak apa-apa ini kan rumah kam emang gak ganggu sama yang lain ya enggak lah enggak merasa terganggu dulu mandornya pada kemana? kalau mandornya juga Mas gak tahu kalau para tukangnya ada di dalam kok tinggal kamu lihat-lihat aja kamu bilang kalau misalkan ada yang kurang masa sendirian gak mau ditemuin sepertinya Mas tunggu disini aja soalnya Mas juga sudah sering ngecek kok di dalam udah kalau kayak gitu saya liat dulu ya Mas iya semoga aja rumah ini memang bener-bener cocok untuk istri aku apalagi kan aku membangun rumah ini dengan ceripaya aku ya biar istri aku bisa bahagia sekarang aku sudah punya semua istri yang soleha semuanya sudah berbubah di sekitarnya tinggal ngerasa syukur aku yang perlu aku tambahin lagi Ferdi look Gugun iya kamu kamu kok ada disini? iya aku ada disini kamu ngapain disini? ada kepentingan bentar yang yang biasanya nanya itu aku kamu ada kepentingan apa disini coba? ya aku lihat-lihat rumah ini loh lihat-lihat rumah ini karena kebetulan bentar 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 kamu ngapain lihat rumah ini? emang ini lo punya kamu rumahnya? enggak kan? emang apa salahnya kalau misalkan aku lihat rumah-rumah ini? enggak jangan kamu jadi penyusup disini gini Fer kalau kamu cuma mau lihat-lihat disini kamu jangan di wilayah rumah sini kamu disana aja kalau mau lihat-lihat enggak usah sampai ke sini tapi sepertinya aku enggak lihat kalau ada tulisnya yang enggak disini saya mandernya jadi saya yang berkuasa disini saya yang mengatur semuanya oh jadi kamu mander disini? loh iya jadi kamu disini ya jangan jangan senanya masuk kayak gini tapi saya apa? ya aku disini itu enggak ada niatan apa-apa cuma mau lihat-lihat aja pasalahnya kalau misalkan aku lihat rumah ini kalau aku terinspirasi untuk buat rumah ini gini 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 iya iya aku tahu kamu itu mau lihat rumah disini tapi kamu itu jangan senanya masuk disini kamu harus izin kamu tuh harus cari mandernya itu siapa kayak gitu ya udah gini aja aku minta maaf loh enggak aku bisa nuntut kamu loh kamu sebarang masuk ke wilayah orang kenapa sampai mau nuntut aku? ya enggak disini aku mandernya aku yang bertanggung jawab disini kalau nanti ada kehilangan iya kalau kamu enggak mencuri kalau kamu mencuri disini kalau kamu bisa periksa aja aku enggak bawa apa-apa loh iya cuma lihat-lihat aja ya untung aja aku cepet kesini coba aja aku terlambat kesini mungkin sudah ada yang kehilangan disini kayak semennya kayak kapurnya berarti kamu nuduh aku maling? loh enggak kamu bisa cek aja kok ya soalnya kamu kesini gak izin kayak gitu aku mau izin tapi aku gak ketemu udah-udah gini 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 lihat nih sekarang kan mumpung kamu ada disini aku bukan mau pamer sama kamu nih lihat sekarang aku udah jadi mandor jadi aku sekarang ya bisa dikatain orang kaya kayak gitu orang yang berduit gak kayak kamu kamu kerja lontang lantung sampe sekarang apa kamu gak misalkan apa-apa kan? loh emang kamu sudah bisa ngeliat kehidupan aku sekarang apa? gimana? iya bisa lah lagi lihat kamu pakai kaos kaya gini iya seperti orang yang tidak punya apa-apa kaya gitu jadi semuanya hanya karena penampilan kamu bilang kalau aku gak kerja hidup aku lontang lantung loh iya sekarang orang itu gak perlu dilihat dari dalamnya atau dari mananya lihat aja dari penampilannya kamu kaya gini kaya gembel kaya gini bun apa? kamu bilang aku seperti gembel eh aku tahu kamu mandor seharusnya kamu seorang mandor kan memimpin semuanya memimpin orang-orang disini jadi kamu gak boleh bersikap seperti ini seolah-olah kamu orang yang tidak punya attitude yang baik gini aku tadi kan udah bilang sama kamu disini aku penanggung jawabnya jadi kalau kamu kesini kamu masuk aja kesini ini udah melakukan kesalahan besar kenapa kamu secara ada kamu disini itu bisa mengganggu ya pekerjaan yang lain kayak gitu tapi aku kan disini gak mengganggu mereka aku jauh disini oke gini gini aku cuma ngeliat gini salah aku apa yaudah lupain aja terus masalah yang tadi kamu bicara mau inspirasi rumah ini eh emang kamu punya uang kok sampai kamu bermimpi punya rumah kayak gini 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 orang yang punya rumah ini cuma orang kaya iya aku tau bukan gelendangan kayak kamu kamu bilang aku gelendangan iya aku tau kamu mandor kamu menyombongkan apa yang kamu punya sekarang untuk apa loh iya untuk biar kamu itu tau bagian aku selama ini punya salah apa biar kamu itu motivasi sama aku kamu kan dulu kan sampai kerja di luar negeri jauh-jauh tapi hasilnya gak ada kayak gini buat apa coba emang aku harus bilang aku kerja disana hasil aku apa sekarang loh iya harus bilang harus bilang kakak karena aku bukan tipe orang yang suka pamer apa yang aku miliki gak seperti kamu kamu pamer jabatan sebagai mandor disini seolah-olah kamu sudah punya kerjaan loh 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 gini 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 aku tadi kan udah minta maaf sama kamu maaf fair sebelumnya aku bukan nyamuk pamer aku cuma mau bilang sama kamu pamir sama bilang itu beda tipis loh berarti kamu nuduh aku pamer dong loh iya enggak kalau kamu misalkan seperti itu berarti kamu pamer loh aku denger sekali lagi kamu bilang aku pamer aku bisa habiskan kamu disini disini kan kamu sendiri yang awalnya menghina aku merendahkan aku setelah aku bilang seperti ini kamu malah emosi sama aku seharusnya emosi itu kan aku ya gimana gak emosi coba coba kamu bayangin kamu disini jadi mandor terus ada orang asing masuk kesini gimana masalah kecuali orang asing itu orang yang gak kamu kenal aku kan kenal sama kamu aku teman baik kamu oh iya aku emang kenal sama kamu kamu tau sendiri aku gimana gak mungkin aku ngambil apa-apa disini hee gak 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 bisa gak bisa aku taunya kamu itu orangnya butuh butuh banget sama uang jadi kamu kesini bisa loh bisa dong kamu ambil pasir dia butuh-butuhnya aku sama uang ambil gergaji aku gak pernah makan uang haram denger kamu bilang aku gak pernah ngambil hak orang lain mencuri orang susah itu dimanapun waktu kepepet mungkin dia akan mencuri oh mungkin itu pengalaman hidup kamu loh ya enggak kamu itu kamu susah kalau aku gak gak pernah sampai mencuri secara aku sekarang jadi mandor buat apa aku mencuri uang aku banyak apa masih yaudah lebih baik aku yang ngalah disini karena berdebar sama orang seperti kamu itu gak ada gunanya aku disini tujuannya cuma mulai rumah ini kenapa apa masalahnya sampai kamu menghina aku masa lalu aku loh aku punya salah apa di masa lalu aku sama kamu ya kita emang gak punya masalah apa-apa ya makanya kalau gak ada masalah apa-apa nah masalahnya disini kamu datang kesini itu gak diundang terus kamu senaknya nyelonong kesini kayak gitu coba aja kamu gak kesini kalau kamu emang mau lihat-lihat disana aja kan bisa kan iya sebenernya aku sudah ngelihat dari jauh nah cuman karena aku gak ngelihat begitu detail aku kesini apa salahnya sedangkan aku sudah ijin sama tukang disini iya emang kamu lihat dari jauh terus kamu lihat barang-barang disini yang bisa dijual kamu mau mencuri kan udah gini aja daripada kita gini gini aja udah kamu diam daripada kita debat disini ini kamu pergi aja daripada kamu cuma berdiri disini ini gada gunanya mudah kamu jangan nah kamu loh ini juga siapa ini kamu apa-apa enggak ini siapa ini siapa ini istri aku kenapa ini istri kamu eh mbak mohon masuk dunia mbak dari mana dari belakang dari belakang ijin sama siapa eh kamu ngapain bentar-bentar sini saya emang harus ijin sama kamu kalau mau kesini enggak kan loh berarti sama ini sama satu pasangan yang cuma gak ada sopan santunya gini mbak apa-apaan sih mbak ini apanya mbak suaminya iya oh bagus suaminya aja gak ada sopan santunya terus istrinya juga gak ada sopan santunya juga emang ngapain dari belakang ijin sama siapa sekarang yang gak punya sopan santunya ini siapa kamu ngomongnya kayak gitu langsung kasar loh iya aku kasar karena aku disini bertanggung jawab suami saya kayak gitu iya karena suaminya mbak ini mau mencuri disini iya ini siapa aku disini mandor mandor tapi sikap dia itu tidak baik mas cuma bilang lihat-lihat rumah ini diusir sampai didorong seperti itu sekarang saya tanya sama kamu kamu tau siapa pemilik rumah ini kamu kerja disini tau gak siapa pemilik rumah ini ini gini yang jelas pemilik rumah ini adalah orang kaya jadi yang ngatur semuanya yang mandornya disini saya jadi daripada kalian berdua cuma basah-basi doang disini gak ada artinya juga mending kalian berdua angkat kaki dari sini mas mas kenapa kamu masih mandor jangan sosokan kaya gitu loh saya mandor disini karena saya bertanggung jawab disini iya tau memang emas bertanggung jawab disini iya terus tapi kan gak seharusnya ngomong kaya gitu ngomongnya baik-baik loh ya sama juga mba itu kalo kesini kalo mau bertemu itu izin sama saya saya mandornya bukan langsung jelonong ke dalam kaya gitu apa kamu kenapa marah-marah sih gun ini bu ada penyusur di proyek kita bu gun jangan sembarangan kalo ngomong gun gua salah orang salah orang ya kamu gak tau mereka siapa mereka yang punya rumah ini gun kamu gimana sih iya saya kenal bu udah bilang gun kamu gak boleh kayak gini sama orang enggak bu ini temen saya kayak gitu bu ini visual rd mbak ini siapa sih mbak kalo ngomongnya kayak gitu malah dorong-dorong suami saya dia yang saya serahkan buat gurus rumah ini bu maaf ya bu saya gak tau kalo ternyata dia seperti ini aku kan tadi sudah nanya sama kamu kamu tau siapa pemilik rumah ini kamu malah bilang pemilik rumah ini adalah orang kaya sedangkan kamu gak tau kan kalo rumah ini itu milik saya dan istri saya kamu juga yang logis dong gun kan saya bilang yang punya rumah ini mau datang berarti ya kalo yang selain rumah ini selain yang punya rumah ini siapa lagi masa temen kamu mau datang kesini mau ngapain juga iya saya gak tau kalo ada orang asing berarti ya dia yang mau beli dong kamu gimana sih yaudah saya minta maaf ya ver sama kamu hah ver kamu sekarang bilang kamu minta maaf sama aku setelah apa yang kamu lakukan kamu lihat iya pak ini semua perbuatan kamu bun bun kamu ketelaluan bun saya cuma jaga keamanan disini bu saya tau kamu menjaga keamanan disini kamu mandor bukan security kamu menjaga semua pekerja disini kalo misalkan ada orang masuk kesini yaudah biarkan mungkin dia pengen melihat rumah ini tanya dulu baik-baik makanya mas iyalah gila sebarangan kaya gitu malah dorong-dorong suami saya iya ini lo hampir luka nih tangannya coba lihat kamu sampai emosi kayak gini ini masalahnya apa kamu kira dia mau ngapain mereka mau ngapain iya ini kan temen saya bu ya saya kira si Verde ini mau mencuri disini bu kalo dia mencuri dia bawa apa coba dia bawa apa ya untungnya saya cepet datang kamu coba mikirnya yang logis kamu kamu sudah belajar cara melayani klien gimana gun gun iya bu saya minta maaf bu sebelumnya bu aduh pak maaf saya jadi ikutan emosi ya udah gak apa-apa bu memang semua ini salah mandor ini jadi gimana nih pak udah gini aja kamu tadi kan sudah berbuat seenaknya sama saya saya juga bisa berbuat seenaknya sama kamu aduh saya minta maaf pak kamu kerjasama saya jadi kamu dibayar dari saya pak 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 saya minta maaf pak atuh bu saya kecil muka jadi bu ini selalu juga gun baru kamu nggak kayak gini sampai sehat bu saya minta maaf ya namanya temen harus baik dong iya bu aduh saya dingin bu kamu baru digini aja kamu bilang dingin saya didorong sampai seperti itu kamu kamu nggak tahu kalau saya sakit Iya pak saya minta maaf pak lain kali saya nggak akan kayak gitu lagi kok Pak ini semua salah saya Pak saya yang nggak penting buat nyari mandor di sini ya sebenarnya semua ini bukan salah Bu Windy cuman orang ini aja nggak tahu diri kamu kerja di sini seharusnya kamu bisa tahu diri jadi mandor itu bukan cuma hanya ingin di iya dilihat punya jabatan tinggi di sini kamu punya tanggung jawab yang besar di sini Iya pak saya minta maaf pak udah saya itu nggak mau terima sama apapun alasan kamu mulai sekarang juga kamu berhenti kerja sama saya saya masih bisa cari mandor yang lain Pak kalau udah dihukum Pak hukuman itu anggap saja seperti kamu melakukan apa yang kamu lakukan terhadap saya tadi ya itu balasan perbuatan kamu sendiri pun pun itu udah resiko yang harus keputusan Bu Bu Indi bilang dong sama mereka saya mau kejadi mana Bu Mas kamu pergi Mas udah bergambung aja ya nggak apa-apa ini kebetulan istri saya juga sudah kamu sudah ngeliat di dalam Oh ya udah ya udah untuk mandornya itu saya serahkan semuanya sama Bu Indi ya ya udah kalau seperti itu Bu saya mau pulang sama istri saya hobi saya mau ganti baju dulu sekali ya hobi ya udah saya permisi dulu ya Bu hai 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 hai